Intro Kami masih mendiskusikan rencana pertemuan Yusuf Kala dan Megawati bersama dengan tiga narasumber, Hamid Awaludin, Erlangga Pribadi, dan Adi Prayitno Mas Angga, kalau kemudian Bu Mega benar akan bertemu dengan Pak Yusuf Kala nantinya Anda memaknainya untuk arah kekuatan politik ke depannya bakal gimana nanti? Misalnya jadi bertemu tentu akan berakibat baik ya Tentu akan mendorong pada hal yang positif penguatan demokrasi kita Karena kita sama-sama tahu bahwa baik Bu Mega ataupun Pak Yusuf Kala memiliki concern Memiliki perhatian terhadap demokrasi kita yang tadi sudah diutarakan oleh Mas Adi Prayitno ini Sedang tidak baik-baik saja, sedang mengalami pelemahan yang akut ya Dan tentunya bahwa elit politik utama baik Bu Mega dan Pak JK Dimana apalagi Pak JK mengusung Anies Mas Wedan, Mas Anies dan kemudian Bu Mega juga mengusung Mas Ganjar Tentu memiliki pengaruh yang signifikan Terutama bagi perkembangan politik kita Sehingga kita berharap bahwa proses demokrasi kita tidak menjadi lebih hancur Atau kemudian tidak baik-baik saja Tapi inisiatif ini kita harapkan akan mendorong pada inisiatif-inisiatif yang lainnya Bagi penguatan demokrasi di Indonesia Signifikansinya bakal bagaimana? Karena kan ini carut-marut soal kecurangan Kemudian masalah sistem pemilu juga Ini masih menyeruak begitu Efek signifikannya bakal gimana nanti? Efek signifikannya tentunya Apabila kemudian dua elit politik utama Yaitu Pak JK dan Bu Mega Yang memiliki pengaruh besar Dalam politik di Indonesia Tentu ini akan membangun keseimbangan politik Artinya bahwa Dorongan-dorongan untuk memperkuat demokrasi Itu akan muncul terutama di dalam kekuatan-kekuatan politik yang ada Dimana saat ini kita lihat bahwa Demokrasi kita sedang mengalami pelemahan-pelemahan serius Oke, kalau menurut Anda Mas Adi Di balik pertemuan ini adu kekuatan politiknya bakal mengarahnya bagaimana ya nanti? Ya kalau saya menangkap ini sebagai upaya untuk mengonsolidasi Menyulitkan pihak-pihak Ataupun tokoh-tokoh yang selama ini merasa kecewa Terkait dengan kondisi politik mutakhir kita Kalau kita membaca statement-statementnya Pak JK Dan Bu Mega ini kan sebenarnya cukup kritis melihat Situasi politik mutakhir ya Dimana pemilu misalnya Dinilai ada indikasi-indikasi kecurangan Dan seterusnya Jadi bagi saya ini kan Ini untuk mencetukkan persepsi Kesamaan ide termasuk pemestri Bagaimana potret politik kita itu Di masa yang akan datang kembali ke jalan yang benar Ihdi nasirat wal mustakim gitu ya Karena memang Kalau mau jujur sebenarnya Ini kan banyak elit-elit di negara ini Saya kira memandang demokrasi dan pemilu yang tidak baik Tapi kepentingan dan pola pikirnya belum satu dan belum ketemu Misalnya Pak JK itu kan sama dengan Bu Mega Ataupun Pak Surya Paloh juga sama dengan Mega Wati Bagaimana melihat pemilu kita itu ya kurang terlampau substantif misalnya Jadi pertemuan ini sebenarnya untuk menyamakan persepsi Kira-kira apa upaya-upaya untuk memperkuat dan menyelamatkan demokrasi kita di masa yang akan datang Karena ada kecenderungan misalnya Politik elektoral kita Ini kan sedang mundur ke belakang Yang saya kira memang memiliki catatan-catatan khusus di kalangan para elit ini Maka tidak mengherankan kalau kemudian Pak JK dan Bu Mega itu bertemu Pasti perspektifnya kritis bagaimana pemerintahan dan potret demokrasi Terkait dengan potret kemimpinan di masa yang akan datang Itu sedang akan dikoreksi dan tentu saja Ada perspektif kritis disini yang membuat akhirnya Pak JK dan Bu Mega hendak bertemu Pak Hamid Sebetulnya keresahan apa yang dirasakan oleh Pak JK sebetulnya Sampai akhirnya ada rencana pertemuan seperti ini Ada atau tidak ada pertemuan ini Dari dulu Pak JK kan sangat kritis Sangat terbuka Membicarakan apa yang menggelisahkan dirinya Dan menggelisahkan rakyat Itu dulu platformnya ya Jauh sebelumnya ini Bahwa keduanya bertemu Kalau Anda tanya saya Saya sangat syukur Karena akan memberi pesan moral Kepada bangsa Bahwa dua toko politik nasional ini Yang memiliki pengalaman banyak Dalam kehidupan berbangsa Itu bisa bertemu Mungkin saling bertukar pikiran Sharing perasaan Satu yang masih berada dalam Kekuatan real sebagai pimpinan partai Yaitu PDP Satu berada dalam posisi kekuatan moral Yaitu Pak Yusuf Kalla Berdasarkan pengalaman empiriknya Berdasarkan pikiran-pikirannya Itu bagus Kalau kita pertemukan Secara apa ya Secara lias ada yang marah Bahwa ini akan terjadi begini Merepresentasi ini Seperti Idrus Mahran itu Jadi keresahan itu dirasakan oleh Pak JK sendiri Atau tidak teman-teman Gokar Merasakan hal yang sama Saya kira dari dulu Anda kan lihat Sikap-sikap Pak JK kan Mulai persiapan pemilu misalnya Ya sudah bicara macam-macam Dalam konteks Ingin mengatakan Mari kita bernegara Tegakkan konstitusi Jalangkan pemilu dengan benar dan baik Itu jauh sebelum pemilu Beliau sudah sangat kritis Begitu juga kebijakan-kebijakan Pemerintah yang menurut beliau Ya Secara kalkulasi Itu tidak benar Jadi kalau itu konstan Pak JK Sangat kritis Terhadap Jalannya pemerintahan Jalannya demokrasi Jalannya kehidupan ekonomi Itu dari dulu kan Konsisten beliau Oke sebetulnya Kalau hubungan antara Pak JK Dengan Golkar ini Gimana sih Pak kondisinya sekarang Ya Saya kira begini Banyak orang Ya Ada orang tertentu Yang mengatakan Pak JK Kehilangan pengaruh di Golkar Ada saja yang bilang begitu Tapi faktanya Diam-diam Banyak juga orang Golkar Sesepu Golkar Mantan aktivis Golkar Datang bertemu Pak JK Jadi Asumsi bahwa Pak JK Telah kehilangan pengaruh di Golkar Karena dia tidak ketua umum lagi Dan tidak mau masuk dalam struktur Itu juga tidak benar Oke Terakhir nih Pak Hamid Jadi Kalaupun benar mau ketemu Jadwalnya kapan dan di mana tuh? Ya Dua-duanya tergantung dengan Schedule masing-masing Pak JK juga kan sangat dinamis Misalnya Lusa dia ke Makassar Ibu Megal Lebih-lebih Ya kan Apalagi waktu itu Kampanye Jadi susah sekali memang Diatur Pertemuannya Karena Masing-masing punya Schedule yang sangat padat Oke Tentu ini juga menarik Untuk dicermati Karena momennya juga Prekapitulasi juga masih berjalan Dinamika-dinamika juga Masih terus bermuncul Sampai dengan saat ini Para narasumber Oke Para narasumber Terima kasih banyak Sudah hadir dalam diskusi kami di Kompas Petang kali ini Sehat selalu semuanya Selamat sore Ya Sehat-sehat Semuanya Selamat menikmati